Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO keberatan dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Ketua Umum APRINDO Solihin meminta agar kebijakan itu ditunda. Solihin juga menyebut bahwa dampak PPN 12% akan terasa langsung kepada konsumen retail yang dipastikan akan semakin memberatkan masyarakat. APRINDO pun menyinggung daya beli masyarakat yang masih tertekan, sehingga tren menahan konsumsi pun terlihat pada penjualan retail yang bersifat sekunder. Sehingga saat ini tren daya beli masyarakat umumnya hanya fokus pada kebutuhan primer seperti pangan. Sebelumnya pendapat di pemerintahan sendiri masih terbelah. Menteri Keuangan tetap mewacanakan penerapan kenaikan PPN akan tetap dilakukan. Sedangkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai kebijakan tersebut hampir pasti ditunda pada tahun depan. Sedangkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut tidak ada pembahasan. Ini lihat ya, kalau kita bicara di tahun 2022 dengan 2023, itu kenaikan rata-rata kan 10, berapa ya. Untuk tahun ini kita harapkan minimal sama. Harapannya? Tapi kalau realitanya Pak, kalau tanpa ada dukungan kebijakan? Untuk pola retail tertentu bisa mencapai. Untuk, oh tadi ya ya, kecuali. Pelajaran tadi, hard, board, belanja online. Dan sama satu lagi, belanja di sini aja. Dan kemana-mana. Itu ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.